Jumpa lagi pemirsa youtube beraya Sekarang kita masih membahas desain kemasan Dengan tema minuman teh Kali ini yang kita bahas yaitu Desainnya seperti ini Menggunakan tema desain landscape Dengan dua dimensi saja Ini kita akan bagikan dan cara penggunaannya apa saja Dan juga apa yang akan kita bagikan Nanti kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini kita sudah Siapkan seperti biasa Ada tiga file atau tiga aplikasi Untuk tiga aplikasi Dan selanjutnya Untuk tampilannya teman-teman seperti ini Disini kita sudah siapkan Dua desain warna Warna yang dominan biru Dan ada juga warna yang Maksudnya dominan hijau Ada juga warna yang agak gelap Seperti ini hijaunya Agak sedikit kebiru-biruan Disini teman-teman Informasi yang disampaikan Yaitu ada merek, jargon Juga ada deskripsi sedikit Selalu baik dengan secangkir teh Ada lorem ipsum juga Untuk penjelasan sedikit saja Ada Untuk expire dan juga ada BPOM Nanti teman-teman bisa diganti Menggunakan barcode di sebelah bawah Selanjutnya ada I love produk Indonesia Juga ada logo halal Bila mana sudah tersertifikasi Dan di bagian atas Ada PT nya Dan juga ada neto Berat bersih Ini hanya ilustrasi saja Teman-teman nanti Datanya bisa digunakan Yang sebenarnya ya Kalau mau digunakan Selanjutnya teman-teman Dalam desain ini Yang tidak ada Nanti dibagikan itu Hanya Bagian logo ini saja Yang dua saja Dan itu pun Saya sudah siapkan Pada Deskripsi ya Maksud saya pada link Yang nanti setelah di download ya Untuk logo halal Dan untuk berkas Tipe buatan Indonesia Seperti itu Selanjutnya Teman-teman itu Bagi anda yang pengguna Untuk Illustrator Di sini Cara penggunaannya Teman-teman Karena ini Full ya Dibuat Menggunakan Dari vector Jadi Teman-teman nanti Bisa langsung Di edit saja Ini Menggunakan Mockup ya Mockup dari Kemasannya Ini saya tidak Dibagikan untuk Mockup nya Teman-teman Nanti bisa di download Banyak Di google untuk Mockup nya Kalau yang ini Saya di Clipping mesh Jadi kalau Di Perbesar Maksud saya Kalau di isolasi Itu Gambarnya Seperti ini Teman-teman Untuk Hasilnya Oke Seperti itu Jadi ini Tinggal dimasukkan Saja Kedalam Clipping mesh Atau Bentuk Dari kemasan Yang Teman-teman Buat Seperti itu Hanya Pada bagian Bagian kemasan Ini Itu dibuat Settingannya Ada di Multiply Pada tab Appearance Disini ada Opposite Multiply Ini Masih Bisa Di Rombak Total Teman-teman Jadi tinggal Di Ungroup dulu Selanjutnya Itu Masih Bisa Di Ubah-ubah Seperti Bentuk Awan Ya Ini Masih Bisa Menggunakan Gradasi Seperti itu Dan Disini Masih Juga Ada Tulisannya Kalau tulisan itu Saya ambil dari Google Pond Pond ini Namanya Adalah Light Curly Kalau tidak Salah Kita cek Dulu Ini Namanya Coba Kita Masukkan Nah Ini adalah Light Curly One Dari Google Pond Ini Namanya Cuman Disini Saya sudah Diubah Untuk Contohnya Surety Itu Diubah Menjadi Factor Maksudnya Menjadi Factor Dalam Bentuk Keb Karena Kalau Di Perbesar Ini Sudah Tidak Bisa Diubah Lagi Teman-teman Ini Sudah Menjadi Bentuk Keb Seperti Itu Nanti Teman-teman Bisa Di Download Untuk Nama Pond Yaitu Adalah Light Curly One Kalau Mau Disamakan Itu Pun Bisa Dibaca Kalau Mau Digunakan Untuk Trademark Atau Merk Dagang Biasanya Ada Lisensi Di Dalam Satu File Yang Di Google Pond Itu Sendiri Nanti Bisa Di Download Begitupun Untuk Desain Yang Di bawah Ini Hanya Variasi Warna Saja Itu Agak Gelap Ini Inspirasinya Dari Perjalanan Di Kebun Teh Seperti Itu Oke Itu Untuk Corel Illustrator Dan Kalau Untuk Photoshop Teman Teman Ini Sudah Saya Siapkan Dengan Dua Ya Disini Ada Dua File Teman Teman Untuk Photoshop Cuma Disini Kita Dibuat Dalam Beberapa Grup Ya Seperti Itu Tetapi Untuk Photoshop Itu Desain Yang Digunakan Ada Desain Raster Mau Ijin Teman Teman Tidak Dipresentasikan Dari Mulai Pembuatannya Dari Awal Tentu Ini Bakal Lama Sekali Dan Menyita Waktu Supaya Bisa Dimanfaatkan Kita Langsung Dibagikan Saja Seperti Itu Untuk Merubah Warna Barangkali Teman Teman Mau Merubah Warnanya Itu Bisa Menggunakan Hue Saturation Disini Disini Ada Create New Fill Adjustment Layer Kita Pilih Lalu Ada Hue Saturation Ada Bagian Ini Tinggal Digeser Saja Seperti Itu Apakah Ingin Lebih Kuning Lebih Merah Dan Perlu Diperhatikan Juga Ada Bagian Saturasi Disini Itu Ketajaman Warnanya Misalkan Kita Ingin Lebih Kuning Atau Coklat Seperti Yang Dilihat Teman Teman Itu Bisa Digunakan Disaturasi Kalau Menggunakan Di Illustrator Cara Merubah Warnanya Teman Teman Tinggal Seperti Ini Yang Deseleksi Dulu Semuanya Setelah Deseleksi Seperti Itu Lalu Kita Masuk Kepada Bagian Swatch Bagian Swatch Kalau Tidak Ada Ada Di Window Terus Ada Swatch Kita Pilih Disini Ada Icon New Group Color Kita Pilih Saja New Group Color Lalu Dipilih Tekan Saja Oke Ini Kalau Mau Dirubah Silahkan Diubah Nanti Akan Ada Di Bagian Sebelah Kanan Ini Palet Warnanya Lalu Kita Pilih Disini Ada Edit Apply Color Group Kita Dipilih Dulu Dan Pada Bagian Edit Tinggal Kita Geser Oke Ini Secara Real Time Teman Teman Itu Akan Merubah Warnanya Seperti Yang Tadi Kita Lakukan Di Photoshop Seperti Itu Jadi Disini Perbandingan Warnanya Atau Urutan Warna Itu Tak Akan Tetap Jadi Kalau Yang Bertabrakan Misalkan Bersimpangan Maksud saya Warna Biru Dengan Warna Coklat Warna Merah Ini Maksud saya Bersimpangan Begitupun Ketika Digeser Pada Warna Kuning Maka Warna Coklat Bersimpangan Untuk Saturasi Teman Atau Kecerahan Ini Bisa Digeser Pada Bagian Ini Untuk Kecerahan Dan Untuk Warna Lebih Gelap Seperti Itu Kalau Saturasi Itu Pada Bagian Ini Pada Bagian S Ditarik Kesebelah Kiri Menjadi Agak Gelap Dan Selanjutnya Kesebelah Kanan Menjadi Lebih Tajam Warnanya Kurang Lebih Seperti Itu Silahkan Nanti Bisa Di Explore Kalau Di Corel Draw Itu Hampir Sama Dengan Illustrator Hanya Perbedaannya Pada Tampilannya Saja Disini Teman Teman Ada Pada Bagian Ini Dibuat Dalam Satu Page Dan Disini Tidak Ada Layarnya Tidak Dimunculkan Tetapi Pada Pengguna Hampir Sama Saja Dalam Penggunaan Pengelahan Factor Seperti Itu Ini Admin Ad Lava Yang Dibagikan Tidak Dicontohkan Dalam Untuk Mockup Karena Sama Saja Dengan Gambar Yang Sudah Kita Bahas Di Illustrator Seperti Itu Oke Cara Mendapatkannya Teman Teman Nanti Silahkan Link Downloadnya Ada Di Deskripsi Di Download Saja Dan Selanjutnya Nanti Akan Dibawa Google Drive Dan Dibaca Untuk Lisensi Penggunaannya Oke Itu Dulu Terima Kasih Mudah Mudah Berenfaat Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Bila Ada Yang Ditanyakan Silahkan Di Komentar Yang Di Download Link Ada Di Deskripsi Video Ini Terima Kasih Salam Belajar Nesya Channel